Hai guys welcome back to my YouTube channel jadi di video kali ini aku mau kasih review ke kalian salah satu produknya dari pink flash ini tuh produk face palette nya aku tuh punya salah satu varian dari face palette nya dan yang aku punya itu yang ini jadi di dalam palette ini tuh udah udah ada eyeshadow udah ada blush on contour sama disini udah ada highlighter juga pas aku beli produk ini pas dateng gitu produknya ini tuh ada dua yang pecah gitu yang pertama ini yang bagian highlighter dan yang kedua itu ada yang ini ini tuh eyeshadow gitu dan kayak ada shimmernya Oke jadi aku tuh udah coba benerin gitu tapi yang ini tuh emang sampai habis gitu dan sisa-sisa dari itu tuh ada yang kebawa ke bekas highlighternya jadi sorry kalau misalkan di review video ini kayak kurang enak kelihatannya Oke jadi aku bakal mulai bahas dari pas aku beli produk ini aku tuh beli produk ini di toko online untuk linknya nanti aku bakal kasih link official store dari toko pink flash ini Nah pas aku beli itu ini tuh udah pecah gitu kayak yang tadi aku udah bilang udah pecah dua gitu dan untuk packaging dari produk ini enggak ada boxnya produknya itu cuman pakai plastik gitu aja kayak plastik Mika dan untuk produk ini tuh enggak ada aplikator untuk ngeaplikasiin eyeshadow nya cuman ini aja Oke jadi aku bakal bahas selanjutnya itu ke bagian face palette yang ada disini untuk eyeshadow nya disini tuh ada tiga yang mid yang ini ini sampai yang ini terus untuk yang shimmer ada ini ini tuh kayak dua warna gitu ungu sama gold dan untuk yang dua lagi ini ini tuh kayak ada glitter besar-besar gitu terus yang ini ini tuh shimmer tapi shimmernya itu besar-besar nah yang selanjutnya ada dua ini ini tuh blush on gitu warnanya itu lebih ke orange sama ke peach gitu selanjutnya ada ini yang contour dan yang terakhir ada ini ini tuh yang highlighternya nanti aku bakal kasih tau juga kalian gimana swatch dari produk ini untuk warnanya menurut aku lumayan bagus terus untuk keterangan dari produk ini untuk ingredients dari produknya dan yang lain-lain ada di plastik Mika nya itu yang jadi packaging utama produk ini dan di bagian belakangnya disini cuman ada expired nya aja jadi kosong banget gitu untuk varian dari eyeshadow palette ini juga ada di kertas Mika nya oke aku bakal langsung kasih swatch nya dulu aja ke kalian pertama aku bakal swatch ketiga warna yang mid dulu pertama Hai nah warnanya itu cukup war untuk fall off nya ada lumayan banyak dan ini tuh produknya harganya murah tapi kalau produk yang ada di sini eyeshadownya itu kayak berembos gitu sama ini juga ini tuh kontur sama blush on nya ada yang berembos gitu bagus untuk pigmentasinya lumayan bagus Hai tuh keluarkan untuk di blenya produk ini nggak susah juga gampang banget untuk di blennya Oke selanjutnya ini tuh yang pecah gitu warnanya itu agak ke orange gitu sebenarnya tuh bagus banget kan aku sebenarnya suka tapi ini tuh kayak sisa dikit lagi gitu karena pecah lanjut ini ada yang shimmer dan dua warna gitu tuh warnanya itu ada yang ungu dan ada yang ke gold gitu selanjutnya ini untuk yang warna Hai glitter untuk swatch yang glitter yang besar-besar itu nah sebenarnya itu glitternya bagus banget bagus-bagus gitu aku suka terus ini yang highlighter highlighternya juga lumayan bagus warnanya itu masuk di kulit aku nggak terlalu cerah dan enggak yang putih banget warnanya jut ini yang konturnya tuh warnanya juga enggak yang coklat banget gitu lanjut ini yang blush yang warnanya itu agak tua gitu dan yang selanjutnya ini blush yang warnanya itu lebih muda menurut aku ini paletnya lumayan bagus sih kayak semuanya ada gitu jadi kayak pada ada mulai dari kontur highlight eyeshadow blush on lumayan lengkap cuman yang aku suka packagingnya ini tuh kayak rentan pecah gitu juga karena itu tipis banget kalau misalkan packagingnya lebih bagus pasti aku lebih suka banget ke produk ini terus untuk keterangannya itu juga kan adanya di plastiknya dan kini lebih bagus kalau di ada di bagian packagingnya juga biar kita tuh tahu dan untuk pigmentasi aku suka dari produk ini pigmentasinya lumayan bagus terus pas di blend juga lumayan bagus untuk harganya juga kayak mahal banget gitu terus dari face palette yang ini tuh ada beberapa varian juga yang ngebedain itu warna-warnanya tapi untuk macamnya itu sama kayak ada enam eyeshadow terus ada blush ada contour highlighter juga oke guys jadi segini aja review yang bisa aku kasih tahu ke kalian thank you buat kalian yang udah nonton videonya yang paling aku suka dari palette ini aku tuh suka eyeshadow nya yang tadi ada glitternya gitu sama yang shimmer aku suka banget karena bagus pas dipakenya tuh terus biri waktu itu tuh kayaknya juga dulu Lauren tuh ya terus keluar banget gitu tuh tuh i di i i i i i l i i i i i Terima kasih telah menonton!